Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Nanu, yang kami hormati Bapak Ketua MCCC PDM Kota Yogyakarta Pengurus BKS, Bapak Ibu Guru, GTK, karena waktu sudah mendekati dari jam undangan Bahkan lebih sedikit, untuk kemohon berkenan kami akan sampaikan agenda kegiatan pada kesempatan siang hari ini Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Ketua BKS Kemudian yang ketiga adalah Suaranya dengan Sosialisasi program vaksinasi oleh MCC PDM bagi GTK SD Muhammadiyasa Kota Yogyakarta Kemudian yang keempat adalah lain-lain dan yang kelima adalah penutup Baik, Bapak Ibu yang kami hormati Untuk menghemat waktu supaya bisa segera kita laksanakan Untuk itu marilah sama-sama kita buka acara ini Dengan melapatkan bacaan Kasmalah Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Ketua BKS kita Kepada yang terhormat Bapak Haji Saijan SAK MSI Dipersilahkan untuk menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Waala alihi wa ashabihi Wa mawala amma ba'ad Ustadz Nanung Yang kami hormati Tanpa kami sebut gelar yang begitu panjang Ketua MCCC Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Kang Mas Sikit Yang juga sudah siap di studio Para Bapak dan Ibu Kepala SD Muhammadiyah Para Bapak dan Ibu Guru serta karyawan Yang kami hormati Syukur Alhamdulillah kita panjatkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas berbagai keniamatan Yang selalu Allah berikan kepada kita Dan dengan kenikmatan Allah pada kesempatan siang hari ini Kita bisa berkumpul walau melalui sarana zoom Insya Allah niat kita senantiasa dicatat oleh Allah Menjadi amal kebaikan yang berlipat ganda Semoga salam dan salam senantiasa terlimpah Kepada baginda Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wasalam Pada keluarga besar beliau Para sahabat Dan insya Allah tentunya Kepada kita semua Para Ibu dan Bapak ini Pasti perkenankan kami disini Selaku pengurus PKS SD Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang pertama Menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Nanung Yang pada saatnya beri Untuk memberikan pemantapan Terkait dengan program vaksin COVID-19 Insya Allah Sesungguh dengan skedul Para bapak dan ibu guru Serta karyawan SD Muhammadiyah Kota Yogyakarta Mendapatkan jadwal vaksin Antara tanggal 25 Tanggal 26 Maret Tahun 2021 Harapannya Dengan pemantapan dari beliau Ustadz Nanung Akan menambah kemantapan Menghilangkan keraguan Untuk melakukan bagian ikhtiar kita Menghadapi musibah Yang sedang diberikan kepada Kita semuanya Demikian juga kami sampaikan Terima kasih kepada Ketua MCCC Yang senantiasa Mendampingi dengan setia Kepada keluarga besar BKS SD Muhammadiyah Kota Yogyakarta Dalam program apapun itu Termasuk dalam rangka Pemberian Pementapan Terkait Terkait dengan masalah Program Vaksin COVID-19 Demikian juga kami sampaikan Terima kasih kepada Para bapak dan ibu kepala sekolah Bapak ibu guru karyawan Yang telah bergabung Dalam zoom meeting Pada kesempatan siang hari ini Harapan saya Harapan kami selaku pengurus Kesempatan langkah ini Selanjutnya nanti Dipergunakan dengan Sebaik-baiknya Seandainya ada informasi Yang begitu faham Silahkan tanyakan kepada Sumbernya Insya Allah Ustadz Nandung adalah Bagian sumber yang nanti Perlu kita gali Terkait dengan masalah COVID-19 Ataupun vaksin COVID-19 Terakhir atas nama pengurus Tentu Menyampaikan pula Permohonan maaf Yang seterus-tulusnya Manakala Tidak seluruh Guru karyawan Mungkin tidak tertampung Dalam kuota zoom Pada kesempatan siang hari ini Namun demikian Kita sudah menyiapkan Live streamingnya Jadi silahkan nanti bisa Menggunakan sarana itu Demikian Saya ucapkan selamat mengikuti Sampai selesai Dan saya minta dipergunakan Kesempatan dengan Sebaik-baiknya Pada saatnya dimohon nanti Ketua MCCC Sekaligus untuk Memandu Menjadi moderator Dalam agenda Pemantapan Vaksin COVID-19 Terima kasih dan mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Diaturkan terima kasih Kepada Bapak Ketua BKS kita Yang telah memberikan Samputannya Dan Bapak Ibu Serta karyawan SD Muhammadiyase Kota Yogyakarta Sampailah kita Di acara inti Yaitu Sosialisasi Program Vaksinasi Bagi GTK SD Muhammadiyase Kota Yogyakarta Oleh MCCC PDM Bagi Jakarta Yang langsung Akan dipandu Bapak Ketuanya Bapak Ketua kita Yaitu Bapak Haji Sikit Haryo Yudhanto SPSI Untuk itu Kepada beliau Dipersilahkan Acara sepenuhnya Kami aturkan Pada beliau Untuk berlangsungnya Agenda Sosialisasi Ini Keputin Dipersilahkan Untuk secukupnya Dilaksanakan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya buka aja Biar Alhamdulillah Alhamdulillah Hiladi Arsalah Rasulahu Bilhuda Wadidilhaq Liut Irohu Waladini Kuli Wakafa Bilahi Sahidah Asadu Allah Ilaha Ilang Allah Wa Asadu Anam Muhammad Dan Abduhu Warasuluh Amma Ba'du Ustadz Saya hormati Ketua BKS Bapak Sahijan Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru Karyawan Seluruh SD Wahmadiyah Sekota Yogyakarta Pertama-tama Marilah kita Panjatkan Puji Syukur Kehidrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mana Telah Memberikan Kita Rahmat Darukah Hidayah Inayah Serta Kesehatan Kesehatan Kepada Kita Semua Sehingga Pada Siang Hari Ini Kita Masih Diberikan Kesehatan Untuk Bersirat Elohim Dalam Rangkah Kemantapan Dan Persiapan Vaksinasi Yang Akan Bapak Ibu Laksanakan Tak Lupa Salam InsyaAllah Selalu Terlimpahkan Pada Jumungan Kita Nabi Besar Muhammad Salam Wala Salam Beserta Warga Sahabat Pengikutnya Dan InsyaAllah Termasuk Kita Semua Yang Ada Di Jamaah Yumiah Ini Yang Pertama Jadi Berkait Dengan Diadakan Vaksinasi Ini Ada Persiapan Pemantapan Karena Masih Banyak Terakhir Bapak Ibu Terkait Dengan Vaksin Ini Sehingga Nanti Akan Disampaikan Dijelaskan Oleh Ustadz Anung Bagaimana Terkait Dengan Vaksin Dan Juga Nanti Kita Ada Sedikit Tanya Jawab Mungkin Waktunya Sampai Jam Dua Ustadz Nanung Bisa Menyampaikan 45 Menit Ustadz Tapi Sebelum Kita Mulai Saya Serahkan Pada Ustadz Nanung Saya Bacakan Dulu Ini Yang Cukup Panjang Kulung Vitenya Biar Nanti Kita Bisa Mengenal Lebih Akrab Dengan Ustadz Nanung Beliau Dengan Nama Lengkap Insinyur Nanung Danardono SPT MP PSD IPM Asian Engineering Beliau lahir di Yogyakarta 23 Desember 1973 973 Nomor HP 081 393 775 488 Alamat kantor Beliau di Fakultas Peternakan Jalan Fauna Nomor 3 Bulak Sumur Seliman Yogyakarta Pekerjaan Pekerjaan Beliau Sebagai Dosen Dan Peneliti Pasca Sajernal Fakultas Pertanakan UGM Kepala Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Pertanakan UGM Kepala Health Promotion Unit Fakultas Pertanakan UGM Direktur Halal Research Center Fakultas Pertanakan UGM Organisasi Keagamaan Pengurus Pertanakan Udara Indonesia Auditor Halal LPP POM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dewan Sariah Juru Sembeli Halal Kemudian Pengurus Masyarakat Ekonomi Sariah Diy Membina Keluarga Islam Indonesia Di Britania Raya Status Perkawinan Ini Beliau Nikah Dengan Hajah Rita Apriani SPT Beliau Punya Putra Tiga Yang Kelihatannya Salah Satu Putranya Sekolah Di SJ Mamadiyah Sanggan Pendidikan SMA 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 Negeri 1 Yogyakarta S1 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 Sardinia UGM S3 S3 Di College of Medical Veterinary and Life Science Kemudian University of Glasgow Scotlandia United Kingdom Pengalaman dakwah Safari Kajian Halal Ini di Hampir di Pulau Seluruh Indonesia Kemudian Safari Kajian Halal Di London Bramingham Nottingham Manchester Newcastle Ini banyak sekali Kemudian Kajian Halal Di Media Sosial TVRI Umat TV RRI MGFM Whatsapp Telegram Dan lain-lain Itu Kurikulum VT Ustadz Nanung Monggo Nanti Ini nampaknya Beliau ahlinya Dalam Apalagi terkait Dengan Vaksin Kekhalalan Dan Beliau juga Sudah divaksin Alhamdulillah Bareng saya Dua minggu yang lalu Insyaallah Besok Pagi Jam 9 Vaksin yang kedua Nanti bisa Dikusikan Bagaimana Vaksin itu Kemudian Apa Reaksinya Dan sebagainya Untuk itu Monggo Ustadz Nanung Waktu dan Tempat Kita silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waladhi Anzalan Sakinata Fi Yaqulubil Muminin Iasdadu Iman Ma Imanihim Shudala Ilahilallah Wasyudana Muhammad Rasulullah Allahumma Salih Wasallim Mabarik Ala Syedina Muhammadin Wala Alihi Wasafdihi Azmain Qalala Ta'ala Fi Kitab Al-Karim A'udhub Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhaladina Amanu Kulu Min Tayyibati Maru Zafak Nakum Masyukur Lillahi Inkuntum Iyaw Tabudun Innama Ramalikum Maytata Waddamah Walamalkin Ziri Wamuhila Bihili Ghairilah Wamannittura Ghaira Bagi Walad Walais Ma'alai Innallaha Qafur Rahim Ibu Bapak Yang Kami Hormati Dan Bapak Khusus Tentunya Ustaz Sayijan Ketua BKS Itu kira-kira Badan Koneksi Sekolah Lama Media Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Para Asantirah Para Guru Para Ustaz Juga Tentunya Yang Sangat Saya Hormati Bapak Sigit Haryo Dan Bapak Ibu Semua Cawan Penghuni Surga Yang Dihamati Allah Marilah Di kesempatan Siang Hari ini Kita Kembali Memanjatkan Rasa Syukur Kita Keharat Allah Tercerita Dan Berkenan Allah Di Siang Hari ini Kita Maksih Siyar Wala Fiyat Maka Semanikmat Allah Ini Bisa Kita Syukuri Dengan Ibadah Yang Yang Kedua Semoga Salam Selan Diasa Allah Limpahkan Kepada Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Dan Semoga Allah Limpahkan Pula Kepada Keluarga Beliau Sahabat Beliau Para Alimulama Dan Semoga Terlimpah Pula Kepada Kita Sekarang Yang Siang Hari ini Ibu Bapak Yang Dimirikan Allah Pertama Terima Kasih Jazak Allah Atas Undangan Untuk Soan Ke Bapak Ibu Untuk Menyampaikan Materi Ini Materi Sebenarnya Sudah Sudah Pernas Sampaikan Dan Waktu Itu Pak Sikit Tau Cuma Materi Tidak Selesai Baru Tiga Perempat Jalan Itu Harus Dihentikan Karena Anak Baruk Saya Telepon Celakaan Setengah 10 Malam Muridnya Bu Ani Dulu Di S.J. Desuko Nanti Itu Pulang Dari Kampus Penitian Penitian Semester Semester S.K.K.M.K Rodinya Kesehatan Ulang Itu Kecelakaan Terus Nelpon Saya Malam Setengah 10 Malam Mau Enggak Mau Harus Dihentikan Insya Allah Hari ini Nanti Bisa Tuntas Bapak Ibu Yang Saya Hormati Siang Ini Kita Berbincang Mengenai Vaksin Sebenarnya Bagaimana Ini Aman Atau Tidak Alal Tidak Karena Kemarin Ini Kata Istri Beliau Ini Kemarin Ragu-ragu Tapi Kemudian Mantep Setelah Ada Kajian Mengenai Vaksin Ini Nah Bapak Ibu Mari Kita Bahas Sebenarnya Vaksin Ini Aman Atau Tidak Kemudian Halal Atau Tidak Dan Seterusnya Yang Jelas Memang Setelah Kita Cermati Ini Wabah Covid Ini Luar Biasa Ngawau Dimana Jadi Yang Jadi Korban Tidak Hanya Kita Dan Yang Berperang Ini Tidak Hanya Kita Yang Mata Islam Orang Orang Kafir Pun Perang Melawan Covid Ini Orang Orang Komunis Pun Berperang Melawan Covid Ini Mereka Dan Kita Semuanya Berdua Kita Semuanya Tidak Terkejuali Ini Berdua Untuk Bisa Lepas Dari Wabah Ini Dan Kasus Ini Meningkat Terus Sangat Cepat Dan Memang Virus Terkenal Sangat Virulen Sangat Menular Dan Beberapa Informasi Menyebutkan Ini Sudah Beberapa Yang Mutasi Menjadi Virus Yang Di Kanas Nah Oleh Karena Itu Semua Ini Harus Dilakukan Dan Semua Orang Harus Mengambil Peranan Untuk Membuat Agar Virus Ini Putus Mata Rantainya Sehingga Kemudian Tidak Lagi Menyebar Kemana Mana Nah Memang Secara Ilmiah Bapak Ibu Secara Ilmiah Diyakini Oleh Para Alih Di Selur Dunia Bahwa Ada Cara Yang Yang Paling Baik Paling Baik Ini Ikhtiar Kalau Doa Lain Lagi Tapi Ini Ikhtiar Ikhtiar Duniawi Untuk Bisa Lepas Itu Adalah Dengan Vaksinasi Ada Orang Beberapa Orang Mengatakan Loh Kan Bisa Pakai Herbal Nanti Dulu Kalau Memang Ada Publikasi Ilmiah Bahwa Herbal Itu Bisa Corona Maka Semua Negara Akan Menggunakan Herbal Kenyataannya Bagaimana Tidak Ada Satu Negara Yang Ada Tiga Negara Yang Menjadikan Pelajaran Berharga Untuk Kita Gara Presiden Dari Tiga Negara Ini Menyempelikan Covid Maka Kasus Jadi Luar Biasa Satu Amerika Trump Kemarin Ngacau Kemudian Tanzania Presiden Tidak Percaya Dengan Covid Bahkan Kemudian Tidak Melaporkan Data Dan Mereka Hanya Mengubati Menggunakan Herbal Dan Akhirnya Kasus Menunjuk Sangat Tinggi Bahkan Presiden Sempat Berlang Beberapa Saat Lalu Dan Nampaknya Kena Covid Jadi Bapak Ibu Vaksinasi Ini Adalah Yang Paling Baik Untuk Mencegah Berbagai Penyakit Menular Vaksin Ini Macam Bisa Kuman Yang Dilemahkan Atau Dimatikan Atau Bagian Diri Kuman Yang Dimasuk Dalam Tubuh Nah Ketika Dimasuk Dalam Tubuh Maka Tubuh Akan Mengenalnya Sebagai Antigen Nah Begitu Ada Antigen Masuk Maka Tubuh Akan Mengajikan Antibodi Nah Reaksi Tubuh Kita Beragam Ada Yang Biasa Ada Yang Ruang Ada Yang Ada Yang Kemeng Ada Yang Pegel Ada Yang Ngantuk Kalau Saya Kemarin Barang Satu Angkatan Yang Pak Sikit Nah Saya Setelah Divaksin Kan Harus Istirahat Denak 30 Menit Untuk Observasi Ada Masalah Apa Dan Seterusnya Nah Setelah Observasi Saya merasakan Sesuatu Bahwa Saya merasa Lapar Nah Setelah Setelah Jam Jam Makan Siang Dan Alhamdulillah Seperti yang sebelumnya Tidak pernah ada Kendala Apapun Tidak pernah ada Gejala Buruk Apapun Di tubuh Saya Nah Jadi Vaksin Itu membuat Titer Antibodi Kita Menjadi Naik 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 Sampai Level Mampu Bertahan Sampai Level Mampu Bertahan Bahkan Mampu Mencegah Maksudnya Kuman Yang Dimaksud Nah Bapak Ibu Yang saya hormati Vaksin ini Efektif Terbukti efektif Di berbagai negara Terbukti efektif Memusnahkan Berbagai macam penyakit Namun Vaksin COVID Itu hanya Efektif Menjaga COVID Tidak bisa Menjaga penyakit Polium Meningitis Dan seterusnya Vaksin meningitis Hanya bisa Menjaga meningitis Tidak bisa Menjaga COVID Tidak bisa Menjaga Psiki Tapi Dan seterusnya Vaksin Campak Hanya bisa Menjaga Campak Tidak bisa Menjaga HPV Atau Kalian yang rahim Tidak bisa Menjaga Polium Meningitis Dan seterusnya Dan Yang menarik Adalah Bahwa Vaksin ini Seperti Seperti Tentara Jadi begini Negara kita Itu baru diserang Oleh musuh Musuh ini musuh Baru Dengan kemampuan Yang luar biasa Tentara kita Belum kenal Tentara kita Belum kenal Dan Kekuatan Kekuatan musuh ini Misterius Karena Mereka berhasil Ngerusak Di berbagai negara Nah kemudian Kita dapat tawaran Ada Ada tentara Bayaran Ibaratnya begitu Yang memiliki Kemampuan Untuk Membasmi Musuh ini Nah kita mau pakai Apa tidak Itu setelah kita Nah kalau kemudian Kita memilih Mendengar Memilih untuk Percaya dengan Hoks Bahwa ini tentara Ini Anu ini Malah akan mematikan Kita Wah ini Kita harus dipercaya dengan Hoks Padahal negara-negara lain Memanfaatkan ini Dan berhasil Memusnahkan Hoks Nah Bapak Ibu Yang saya hormati Kenapa ini penting Karena kita Akan selalu berada Di tempat yang kita Tidak tahu Apakah semua orang Itu aman Atau OTG Nah Karena begini Bapak Ibu Beberapa orang Ngeshare Ngeshare Informasi Di medsos Vaksin itu Tidak efektif Ini buktinya Buktinya Orang ini Sudah divaksin Kemudian kena Ini ada lagi Ini sudah divaksin kena Nah saya katakan Mohon maaf Kalau vaksinasi Menyebabkan COVID Maka Semua orang Yang divaksin Akan mengalami Akan Menjadi positif COVID Nah kalau tidak Itu tidak Nah kenapa Orang yang Sudah divaksin Kok bisa kena Kemungkinannya satu Sudah kena Sejak sebelum divaksin Nah tetapi OTG OTG itu ada TG nya Tanpa gejala Nah jadi SOP vaksinasi itu kan Mesti nanti akan Di screening dulu Akan diceksu Kita Tensit Akan ditanya Apakah anda Nanti penyakit Ini ini Dan seterusnya Kalau tidak Berarti oke lanjut Kalau kemarin Di PP Muhammadiyah Dapat stiker hijau Lanjut 100-an Monggo Tumbas Di desibur Nah Bapak Ibu Ketika di screening Kita tidak Di uji swab Maka kita Tidak tahu Sebenarnya Kita ini Positif Atau negatif Nah bisa jadi Ini yang kena Ini sebenarnya Sudah positif Cuma OTG Atau yang kedua Kenanya setelah divaksin Jadi setelah divaksin Kita antiberikan Akan naik pelan-pelan Naik pelan-pelan Nah pas naik ini Virusnya masuk Bisa Bisa begitu Karena mungkin Terus melonggarkan Mengira begitu divaksin Terus celing Jadi orang sakti Nah tidak bisa begitu Tapi akan bertahap Pelan-pelan Nah barangkali Kenanya disitu Apa yang ketiga Tubuh itu Tidak merespon Ketika vaksin Disontikan ke orang lain Hampir semuanya merespon Tapi untuk orang ini Tidak merespon Bapak Ibu Selalu ketika kita Membaca vaksinasi Itu ada yang namanya Efikasi Dan tidak ada Efikasi yang 100% Tidak ada Kenapa? Karena vaksin ini Buatan manusia Bukan ciptaan Allah Buatan manusia Tidak ada yang sempurna Maka tidak ada vaksin Yang bisa Memiliki kemujaraban Itu 100% Tidak ada Pasti ada yang Kemudian orang Tidak Tidak Reaksi ketika Divaksin Pasti ada Nah barangkali Orang ini Termasuk yang kelompok Kecil ini Yang keempat Barangkali Yang masuk adalah Virus strain baru Nah ini Yang kita takutkan Kalau strain baru Nah oleh karena itu Karena kita akan berada Di tempat yang tidak Tidak jelas Maka sangat penting Kita berkali Tentu kita Nah vaksinasi ini Menyebabkan Sangat bermanfaat Untuk membuat Heart immunity Atau kekebalan Massal Begitu Nah ketika Contoh di gambar ini Tanpa vaksinasi Ini orang yang Yang orange Ini kan orang yang Membawa Puman Misalnya Ini udah terinfeksi Positif COVID Kemudian masuk Ke populasi ini Maka dia bisa Menularkan Menularkan Virusnya kemana-mana Tapi kalau Jadi ketika dia masuk Maka akan ada orang Berapa ini Satu Dua Dikam Empat Lima Enam Yang ketularan Tapi kalau kemudian Ada heart immunity Semua orang Hampir sepulang semua Kebanyakan orang Yang dimaksin Maka orang ini Mungkin masih bisa Menularkan Penyakitnya ke Beberapa orang Tapi yang lain Akan terlindungi Nah jadi Heart immunity Atau kekebalan Massal itu Dicapai Kalau cakupan Vaksinasinya Sangat tinggi Dan vaksinasi Itu terbukti Di berbagai negara Bisa mencegah Bahkan bisa Memusnahkan Berbagai macam Penyakit Contohnya ini Eradikasi Polio Atau Pemusnahan Polio Di berbagai negara Dulu Banyak negara Ini warnanya merah Ini jadi Ada wabah Endemic Polio Di 4 negara Kemudian Vaksinasi Diterapkan Di banyak negara Maka tinggal Sedikit Yang kena Termasuk Nigeria Yang masih Ngeyal Bapak Bapak Ibu Apakah Vaksin Itu Segala Galanya Tidak Vaksin Itu Bukan Segala Galanya Sama sekali Bukan Keliru Kalau orang Menganggap Vaksinasi Segala Galanya Tidak Vaksin Itu Bukan Segala Galanya Vaksin Vaksin Hanya Seperti Payung Dalam Arti Ketika Hujan Rinti Seperti Ini Kita Masih Terlindungi Tapi Kalau Hujan Terlindungi Terlindungi Kalau Tidak Vaksin Sama Sekali Kemudian Bapak Ibu Sangat Penting Untuk Kita Pahami Karena Banyak Orang Yang Kemudian Berkata Kata Tapi Tidak Ada Dasar Yang Kemudian Ngeyal Ada Orang Tidak Mau Divaksin Kemudian Penyebarkan Informasi Tentang Bita Yang Tidak Benar Misalnya Begini Oh Vaksin Itu Pake Buabi Maka Saya Nggak Mau Contoh Kemarin Awal-awal Sinovac Orang Tidak Mau Divaksin Kenapa Karena Vaksin Sinovac Pake Babi Oke Kalau Anda Mengatakan Pake Babi Apakah Anda Audit Ke Perusahaan Sinovac Di Sina Oh Nggak Apakah Panjangan Staff Dari LPPOM Atau Dari MUI Atau Dari Badan POM Yang Mengaudit Perusahaan Itu Menemukan Ada Babi Oh Tidak Apakah Panjangan Cek Sample Vaksin Menggunakan Instrumen Instrumen Tertentu Yang Dipakai Menggunakan Real-time PCR Pada Kandungan Babi Pada Produk Atau Menggunakan FTIN Atau Menggunakan DCMS Kemudian Anda Menemukan Ada Kandungan Babi Disitu Oh Tidak Anda Mengaudit Ya Tidak Memeriksa Tidak Kemudian Cek Pake Alat Tidak Dari Mana Anda Tau Kalau Pak Pake Babi Ya Karena Umumnya Vaksin Pake Babi Sebentar Kalau Umumnya Itu Apa Saja Coba Sebutkan Wah Saya Tau Mengeluarkan Penyataan Yang Aneh Maka Mohon Maaf Allah Itu Kata Rasul Tidak Suka Dengan Kalian Apabila Allah Itu Meridui Kalian Pada Tiga Perkara Dan Membenci Kalian Pada Tiga Perkara Pula Allah Meridui Kalian Jika Kalian Menyembah Allah Semata Dan Tidak Mempersekutukannya Dan Berpegang Teguh Pada Tali Agama Allah Seluruhnya Dan Janganlah Kalian Berpecah Belah Dan Allah Membenci Kalian Ulangi Allah Membenci Kalian Jika Kalian Suka Berkata Kata Tanpa Daksat Ngomong Tanpa Dicek Dulu Kebenarannya Banyak Pertanya Yang Tidak Berfaedah Dan Menyanyi Harta Oleh Karena Itu Hati-hati Ketika Ada Bayan Itu Bukan Saran Saya Bukan Saran Rasul Bukan Tapi Itu Perintah Allah Berfirman Dalam Quran Surat Ayat 6 Berfirman Apabila Datang Orang Fasik Membah Sama Kata Bayan Dicek Dicek Dible Cek Dulu Jangan Sampai Kata Allah Kalian Menimpakan Mesibah Pada Satu Kau Gara-gara Tidak Mengetahui Dan Tidak Dibiliti Dulu Yang Kemudian Menyebabkan Kalian Menyesal Atas Perbuatan Itu Kita Nonton Video Sebentar Tidak 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Mohon pada Bu Eti untuk mematikan soundnya dua apakah ini paksa atau pasangka tidak jika berita di paksa dan apakah memang bos Aduh Aduh Bu Eti Bu Eti Bu Eti Bu Eti Saraswati Bu maaf mikrofonnya bisa dimatikan sebentar Sepertinya itu dalam perjalanan Ustadz Jadi mungkin dikeluarkan aja Bapak Ibu Di Mersos itu banyak sekali Banyak sekali hoaks tentang vaksin Dan kalau kita gak hati-hati Kita bisa Ikut terjebak Untuk menyebarkan hoaks tersebut Contohnya misalnya begini Ada orang mengatakan bahwa vaksin mengandung Bahan kimia berbahaya Banyak ahli yang menganjurkan untuk tidak divaksin Nah mari kita cerna Bapak Ibu, kita ini ulil albab Di Al-Baqarah disebutkan bahwa Kita ini adalah ulil albab Ciri ulil albab itu adalah menggunakan Akal fikiran untuk mencerna sesuatu Ini logis apa tidak Ini masuk akal apa tidak Nah Bapak Ibu Kalau memang vaksin ini berbahaya Kenapa dipakai di 193 negara Nah mestinya kalau berbahaya Tidak akan dipakai di 193 negara Nah kemudian Ilmuwan-ilmuwan yang katanya Menganjurkan untuk tidak divaksin Ternyata itu bukan ahli vaksin Tetapi ada yang psikolog, ada ahli statistik, ada kolumnis, ada setiap hukum Dan mereka itu hidup tahun 50-60 Itu zaman balai pustaka dimana Teknologi vaksin itu belum berkembang seperti sekarang Dan cara-cara kuno itu masih dipakai Nah kalau sekarang sudah tidak Nah barangkali salah satu contoh ahli Dalam tanda kutip yang disebut-sebut Mengatakan vaksin itu berbahaya Adalah Dr. James Shannon Jadi ada Bapak Ibu Ada tulisan-tulisan yang menyebutkan bahwa Ada Dr. James R. Shannon Former Director of the National Institute of Health Dr. James R. Shannon Mantan Direktur NIH Amerika Mengatakan, menyatakan bahwa The only safe vaccine is one that is never used Satu-satunya vaksin yang aman Adalah yang tidak pernah dipakai Itu artinya vaksinasi tidak aman Ini kataan Dr. James R. Shannon Mantan Direktur NIH Amerika National Institute of Health Amerika Nah Bapak Ibu, kewajiban kita Kita klarifikasi, kemudian Suara saya bisa kedengeran Nah Bapak Ibu Kewajiban kita ketika ada berita Ibu Adalah talk by you Nah mari kita talk by you Benar apa tidak Ada mantan Direktur NIH Yang namanya James R. Shannon Tahun 2003 2003 ceramah di WHO Mengatakan satu-satunya vaksin yang paling aman adalah yang tidak pernah dipakai Mari kita talk by you Nah mari kita masuk ke website NIH Nah ternyata Bapak Ibu Tidak pernah ada Direktur yang namanya James R. Shannon Itu tidak pernah ada Jadi tidak pernah ada Direktur namanya James R. Shannon Yang ada itu orang ini Ini namanya James A. Shannon James Augustine Shannon Nah barangkali orang mengatakan Wah kan mungkin salah ketik lah Kan kalau huruf R Itu kan dibacakan R Huruf A Oke lah Kalau salah ketik mari kita lihat Benarkah beliau ceramah di WHO tahun 2003 Kita lihat obituari beliau Ternyata beliau itu lahir tanggal 9 Agustus 1904 Dan meninggal 20 Mei 1994 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton